assalamualaikum oke guys kali ini saya membuat video cara membuat kulit pastel renyah tanpa telur simpel buatnya dan nagih rasanya tapi sebelumnya subscribe dulu ya think you bahan-bahan yang diperlukan untuk kulit 250 gram tepung terigu 100 gram margarin 100 gram mili air ya guys sedangkan bahan untuk isiannya 1 buah kentang 1 buah wortel 1 batang seledri 1 batang daun bawang 2 butir telur ya guys bumbu untuk isiannya 3 siung bawang putih 7 biji lada 1 sendok makan garam 1 sendok teh penyedap rasa ya guys kemudian setelah margarin cair tuangkan tepung terigu dan kita campur dengan garam setelah itu tuangkan margarin aduk hingga tercampur rata ya guys seperti ini aduk terus ini sudah rata setelah rata kita tuangkan air nah seperti ini kita aduk hingga rata setelah airnya dituangkan aduk terus diadon enggak perlu terlalu kalis tapi yang penting terlihat tercampur airnya tidak saya semuain karena sudah agak lembek setelah itu kita tutup selama 45 menit lalu menunggu 45 menit kita proses isiannya wortel kentang kita potong dadu kecil daun bawang dan seledri kita iris tipis-tipis ya guys kemudian bumbunya kita ulek bawang putih merica 10 sampai 7 biji garam kita ulek hingga lembut seperti ini ya guys ini sudah lembut lalu panaskan minyak 2 sampai 3 sendok makan tumis bumbunya setelah tercium harum kita tuangkan wortelnya yang sudah dipotong dadu tadi kentangnya yang sudah dipotong dadu juga daun seledri dan daun bawangnya kita tuangkan juga aduk hingga tercampur rata dan setelah setengah matang sedikit disisihkan karena akan dituangkan telur biar aduknya tercampur rata ya guys nanti telurnya juga matang nah seperti ini kita sisihkan tuangkan telurnya kemudian aduk-aduk sampai matang nah setelah matang kita campurkan kembali dengan sayurannya agar tidak mustah basi ya guys kalau benar-benar matang begini kemudian bahan kulitnya kita bagi menjadi 16 bagian yang mau diproses kita ambil yang tidak mau diproses maslinya belakangan diprosesnya kita tetap taruh di wadah sebenarnya nanti jadinya 19 cuma sisa-sisanya bisa diproses kembali gitu guys nah ini yang salah satunya agak kita pipihkan kemudian kita gilas pakai roll pin seperti ini setelah pipih kita cetak pakai apa aja saya punya nya tupperware ini untuk membulatkannya seperti ini nah sisanya ini sisa buletannya kita kumpulkan nanti kita terakhir kita cetak kembali makanya walaupun dibagi 16 tapi nanti jadinya 19 kita pipihkan kembali agar benar-benar pipih dan jadinya renyah setelah benar-benar pipih kita isi dengan 1 sendok makan agar sama ya guys sebenarnya boleh pakai cetakan pastel cuma karena saya tidak ada jadi saya pakai tangan saja kita lipat seperti ini kita tekan-tekan dulu ya guys guys pinggirnya ini karena kalau tidak kita tekan-tekan nanti pas dilipatnya agak susah nah benar-benar rapat pinggirnya seperti ini setelah benar-benar rapat pinggirnya baru kita gulung-gulung biar berbentuk rapi seperti ini ya guys mungkin saya kurang ahlinya jadi tidak terlalu cakep karena memang jarang bikin juga seperti ini ya guys lakukan sampai selesai nah seperti ini ini jadinya 19 biji mungkin kalau tipis-tipis banget bisa jadi 20 kemudian panaskan minyak setelah panas untuk yang di-frozen goreng 3-4 menit saja ya guys beda kalau yang langsung dimakan bisa agak lama sampai kecoklatan kalau ini enggak 3-4 menit saja nah seperti ini warnanya masih putih kita masukkan ke dalam wadah yang untuk di-frozen ini nanti kalau mau makan tinggal menggoreng seperti ini ya guys nah lalu kita tutup rapat kita simpan dalam freezer kita selesaikan untuk yang langsung dimakan kita goreng lebih lama sampai warnanya coklat keemasan lakukan penggorengan sampai selesai ya guys nah ini udah jadi sudah jadi cakep banget kita coba ya guys nah kita plotek nah sangat ternyata ya guys dan mantap isinya penuh bismillahirrahmanirrahim hmm yummy guys mantap nagih pokoknya itu tadi ya guys cara membuat kulit paste renyah tanpa telur dan bisa di-frozen rasanya pun bikin nagih semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye ok ya Terima kasih.